Dua anggota Satuan Polisi Pamung Perhaja Kota Makassar diketahui menenggak minuman keras saat sedang bertugas di kantor Kecamatan Wajo Kota Makassar. Perbuatan dua oknum anggota Satpol PP berinisial SM dan AMD diketahui saat salah satu anggota Satpol PP tersebut mengunggah foto di grup WhatsApp dan tersebar di sosial media. Pelaksana tugas Kepala Satpol PP Kota Makassar, Ihsan NS, membenarkan tindakan dua oknum anggotanya dan berdasarkan pengakuan keduanya miras yang dikonsumsi berjenis bir sebanyak dua botol dengan alasan menenggak miras untuk menghilangkan pegal-pegal. Ihsan NS juga menepis berita bahwa uang yang digunakan untuk membeli miras bukan hasil pungli, melainkan uang pribadi dari dua oknum tersebut. Wali Kota Makassar, Mohamad Ramdan Pemanto juga turut mengomentari aksi tidak terpuji ini. Dhani mengungkapkan tindakan yang dilakukan oleh kedua anggota Satpol PP memberikan contoh yang buruk, apalagi tindakan tersebut dilakukan di kantor pelayanan masyarakat. Dhani juga meminta agar keduanya segera diberi sanksi. Dua oknum Satpol PP merupakan Laskar Telangi yang lama bekerja 10 tahun dan 13 tahun. Saat ini kedua anggota Satpol PP tersebut telah dibebas tugaskan dan dalam pemeriksaan di Provos Satpol PP.